Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membuat kaos kaki dan sarung tangan bayi untuk bayi yang baru lahir Kita buat dulu polanya, kita lipat kertasnya seperti ini untuk mendapatkan pola yang utuh Kita ukur panjang kaos tangannya, kita akan membuat pola kaos tangan dulu Panjangnya kita ukur dari bawah sekitar 9-10 cm Kemudian lebarnya sekitar 3-3,5 cm Kita garis, kita hubungkan titik-titik ini membentuk kotak mendatar Ini garis lebarnya tadi, kemudian ini kita tarik garis lurus ke bawah hingga bentuknya kotak persegi panjang Begini, lalu kita akan membentuk lengkungan untuk samping dan bawah kaos tangannya Nah, begini kira-kira bentuknya, lalu kita akan potong polanya Posisi polanya tetap terlipat, disemat supaya tidak bergeser Nah, seperti ini sudah kita dapat pola sarung tangannya Lalu kita akan membuat pola sarung kaki atau kaos kakinya Kita ambil kertas, kita ukur dulu panjang kaos kakinya Sekitar 10,5-11 cm dari tepi, kita kasih tanda dulu Lalu kita ambil pola sarung tangan Yang tadi kita buat, kita letakkan di ujung sini Kita jiplak polanya Yang atas dulu untuk lubang kaos kakinya atau sarung kaki Sudah kita jiplak dari sarung tangan Kemudian sisi belakang ini kita jiplak Lalu bawahnya yang melengkung ini Lanjut, ini atasnya juga Dan mengikuti panjang sarung kakinya Sehingga bentuknya agak menonjol ke samping seperti ini Lalu ini juga kita gunting Nah, ini polanya sudah selesai Sarung kaki dan sarung tangannya Lalu kita akan lanjut memotong pola ini di atas bahan Pemberian kampuh jangan lupa ya Karena pola yang tadi kita buat Belum termasuk kampuh untuk sisa jahitan Ini kita lepas polanya Ini masing-masing 4 helai, 4 helai Lalu lanjut ke elastik Kita akan memotong karet elastik Panjangnya elastiknya 4,5-5,5 cm Di sini saya menggunakan elastik baby ya Jadi supaya tidak gampang rusak dan molor Kalau pakai benang karet dia cepat rusak dan terlepas Di sini saya akan menggunting elastiknya Panjangnya saya pakai ukuran 5 cm Kita potong sebanyak 8 buah Karena kain untuk sarung tangan ada 4 helai Kaki juga 4 helai Jadi elastiknya masing-masing 4 untuk sarung tangan dan 4 untuk sarung kakinya Lanjut kita akan mulai menjahit Dimulai dari kelim atas atau lubang sarung tangan dan sarung kakinya Ini bisa diobras, bisa pula diwalsum Tapi yang kali ini saya hanya dijahit mesin dengan melipat kecil bagian atas kelimnya Kecil sekali Lalu dijahit sampai selesai Kita lipat sambil dijahit Ini kita lipat Dan kita jahit Hasilnya kecil seperti ini Agak keriting Tidak apa-apa Nanti jadi lebih bagus hasilnya Lalu kita lanjutkan Mengelim yang lain Sampai semua pola sarung tangan dan sarung kaki selesai dijahit Seperti ini Lanjut kita akan memasang karet elastiknya Pada bagian bawah kelim Turun sejauh kurang lebih 1 sampai 1,5 cm dari kelim atasnya Kita Paskan dulu ujung elastiknya di ujung Pola sarung tangan atau sarung kaki Kemudian ujung satunya seperti ini Kita mulai menjahit tindas elastiknya Ini kita tarik elastiknya Jadi sambil ditarik elastiknya Sambil ditindas di kain Supaya dia berkerut Penyematan bertujuan supaya semua area Mendapatkan kerutan yang kurang lebih sama Nah hasilnya seperti ini Kita selesaikan di semua potongan kain Untuk sarung tangan maupun sarung kakinya Nah sudah semua kita pasang elastik Kemudian kita satukan Bagian baik bertemu bagian baik seperti ini Masing-masing 2 lay 2 lay 2 lay Atau sepasang-sepasang Kemudian kita akan menyatukan dan menjahit Sisi pinggirannya Disini saya menggunakan mesin obres 4 benang Jika menggunakan mesin jahit biasa juga gak apa-apa Gak masalah Kita mulai menjahit mengikuti Bentuk sarung tangannya yang membulat Maupun bentuk sarung kakinya Kita jahit sampai selesai Nah hasilnya seperti ini Sudah selesai Proses jahitnya Lalu langsung tinggal kita balik saja Nah kita rapi-rapikan Hasilnya begini Lalu semuanya kita jahit Sesuai dengan Bentuk polanya Nah ini sudah selesai Sarung tangannya ada sepasang Kemudian ini sarung kakinya seperti ini Agak mancung sedikit Untuk mengikuti bentuk kaki Ini juga ada sepasang Nah sangat mudah sekali kan teman-teman Apabila teman-teman sekarang ini sedang hamil Bisa membuat proyek sarung tangan maupun sarung kakinya sendiri Jadi lebih hemat Dan motifnya juga bisa kita sesuaikan sesuai keinginan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh